Situasi desa Mataram Ilir, kecamatan Seputi, Surabaya, Kabupaten Lampung, Tengah Lampung, pasca tertembaknya seorang warga bernama Salam oleh sejata api ilegal milik anggota DPRD setempat Muhammad Salem Bukadam saat ini berangsur kondusif. Di rumah korban, tampak hanya terdapat sejumlah warga dan keluarga yang sedang berkumpul menyampaikan bela Sungkawa. Kediaman korban ini hanya berjarak 50 meter dari tempat kejadian maut saat acara adat penyambutan keluarga di pesta pernikahan. Keluarga hingga saat ini masih mengalami trauma yang mendalam atas insiden penembakan hingga merenggut nyawa korban. Pihak kepolisian pun akan berupaya secara perlahan memberikan pengobatan trauma kepada keluarga dan melarang penggunaan senjata api dalam pesta pernikahan. Jadi sepintas kita dengarkan memang ada pro kontra di pihak keluarga, ada yang menghendaki selesai dengan baik, tapi sebagian juga menghendaki penegakan hukum. Tapi yang jelas kami dari kepolisian akan memproses kejadian ini dengan seadil-adilnya, seadil dengan aturan yang berlaku. Kami akan coba nanti menurunkan TPA untuk mendampingi istri daripada korban supaya kembali semangat, kembali kuat nanti bekerjasama dengan polsek TPA yang ada di sini. Kasus ini kini dilimpahkan ke Polda Lampung. Polisi sudah mengantongi nama penyuplai senjata api beserta amunisi ke pelaku dan tengah melakukan pengejaran.